Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya akan mengunjungi Mbah Suwono kakek-kakek yang kemarin lusa saya antarkan pulang yang tersesat, yang tidak tahu jalan pulang beliau berumur 97 tahun beliau hidup sendiri, tidak ada sanak saudara tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada istri mudah-mudahan beliau ada di rumah ya saya membawakan sedikit untuk beliau mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau bismillahirrahmanirrahim yuk perjalanan menuju rumah Mbah Suwono sekitar kurang lebih memakan waktu setengah jam berubung jalannya agak susah jadi agak lambat seandainya jalannya enak mungkin lebih cepat mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit saya singgah ke warung dulu sobat untuk beli roti Mbah Suwono sobat tahu beliau males masak beliau bisa makan roti untuk ganjal perutnya roti dek mana yang kita belum buat suwono mana yang kita belum buat suwono selamat selamat menikmati 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 mbah selamat menikmati mbah semuanya semuanya selamat menikmati selamat menikmati semuanya 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 jadi jadi Mbah ini beliau ini Mbah dapat untuk makan aja dari uluran tangan siapa lagi kalau bukan kita banyak sudah tidak kuat kerja sudah tidak kuat mencari uang Mbah ya tidak bisa cari uang sudah usianya sudah sangat tua 97 tahun jadi banyak nangis sendiri sabar ya mbak yang sama jadi nih Wyo nanya yoke bahasa perempuan sekitar Cumberang paktungan oleh mba Wano seurut senggara nyanyi amin Mbak wiskolio Pak aduh kekeran di barang ngelaki ini nge terbayir lebih mba ini butuh peluran pahan seperti saya seperti kawan-kawan siapa laki kalau bukan kita aku surah kuat takpun mulai sini ini tanah di buka selawih panjang satu jam murah kembali kan kurungnya daging bahwa orang-orang sopun Arbangi mbah Arbangi Arbangi gaya cenggung tegane baik lapa mel beraberkan di kawan-kawan kembali di batu-batu Bukun Rekro Satan usaha babu loh tembREGini kita kok koh 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 jintan male siapa lagi kalau bukan kita diambil ngotong mbak nge-nge celak bah bilangan taman cari sambil ini masa nopo mbak kurung masak aku dari masa huruf yuk ikri mambikan mahluk nabi jadi mbak tadi ini belum masa apa-apa belum apa belum masak nasi belum masak sayur ngebah jereng belum masak apa-apa tapi sudah makan bahwa walaupun sudah makan nilai sayur juking epiknya ya enggak ngerteng-ngerteng anu rancang Oh nge satunya tinggal bahwa nge-rong nge-rongan jadwal aja lu anakku itu rotansi kelemangan berkat terlalu bukan berkat kaya ketua musliman hujono Pak Warno jadi kalau nge-rongan mabak lonten kerjaan terlihat amin Ismail jahe sameter mawadilo mengikor maaf jalan-jalan iklimelai jalan-jalan jalan-jalan sini lagi mbak Alhamdulillah sudah bertemu mbah suwono mbah suwono tadi pakai bahasa Jawa jadi mungkin ewan kawanku sobat-sobatku disana enggak seberapa paham jadi intinya mbah suwono tadi bercerita mbah suwono pernah punya istri baru meninggal sekitar ribu harinya seribu hari berapa jadi berapa bulan itu kira-kira ya eh ya seribu hari lah pokoknya jadi beliau itu tidak punya anak dari pernikahannya hidup sebatang karah beliau makannya dari tetangga dari orang-orang baik jadi dia beliau tidak bisa bekerja tidak mampu bekerja sudah tua beliau butuh uran kita-kita ini yang masih kuat yang masih muda sedih melihatnya mbah suwono tadi bercerita sampai mbah suwono menetiskan air mata beliau kangen kerinduan sepi tidak ada teman cukup sekian kawan mudah-mudahan ada berkahnya untuk mbah suwono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh